Oke teman-teman, ini judulnya kita mau menyelamatkan ikan ya Karena tadi ada yang mati satu Ini ikan nila dalam ember tanpa listrik ya Jadi hanya ada ember seperti ini aja Jadi hanya ikannya cuma sedikit Karena tanpa listrik Tadi ada yang mati satu Jadi kita harus segera menyelamatkan yang lain Salah satunya adalah dengan mengganti airnya Oke Oke Ini sudah saya kuras ya Tinggal tersisa dua Masih kecil ya Ini terus ternyata di dasar ada dua lagi yang sudah meninggal ya Sudah mati ada dua Jadi hari ini tadi ada tiga yang meninggal Yang mati ya Jadi Ini catatan buat bersama ya Pertama jangan takut Kalau Pelihara ikan kemudian mati Itu jangan menyerah ya Jadi tetap Berusaha Karena kalau ada yang mati itu ya Tidak bisa dibilang ya wajar Bisa juga Ya walau alam ya Karena namanya juga kita memelihara Sesuatu yang hidup Ya sedikit catatan juga bahwa Saat kita melihat ada yang mati diatas Itu Sebisa mungkin Segera cek Mungkin Bau airnya Atau mungkin Di dasar Karena bisa jadi Di dasar itu ada yang mati juga Kayak ini tadi ya Saya kurang Kurang memperhatikan yang dasar Jadi ada yang mati satu Saya kasih ke ayam Ternyata Setelah saya cek Ada yang Di dasar juga ya Apalagi ikan nila ini Kalau kondisi airnya Kurang bagus ya Dia Mudah sekali untuk mati ya Ini video saya sebelumnya Yang tentang Pelihara ikan nila Tanpa air Ya alhamdulillah Sebenarnya bisa Bisa tumbuh ya Tapi ada beberapa hal Yang mengakibatkan Ternyata dia mati ya Jadi beberapa hal Yang mengakibatkan Ikan itu mati Itu bisa jadi Yang pertama Dia stress Dia stress Kemudian kita kasih makan Kemudian Dia tidak mau makan Tapi kita tidak memperhatikan ya Jadi hanya dikasih makan Makannya Akannya itu ternyata Ternyata tidak dimakan Dan dia mengendap ke bawah Bisa bikin amoninya Bisa bikin keruh Dan akhirnya Ikannya tambah stress Tetap kita kasih makan Tambah stress Dan akhirnya Akannya jadi Kualitasnya jelek Dan akhirnya mati Dari Berawal dari stress Kemudian tidak mau makan Akannya mati Itu Akibat Pertama ya Yang kedua Bisa jadi dari airnya Entah airnya Kena air hujan Atau mungkin Airnya menjadi asam Jadi asam itu Tidak melulu Dari air hujan ya Bisa jadi Dari kondisi Panas Atau mungkin Dari kondisi Air yang kita Masukkan Dan lain sebagainya ya Kemudian yang ketiga Ya karena penyakit Nah kalau penyakit Pembahasannya Masih beda lagi Saya kurang begitu paham Macam-macam penyakit ikan ya Secara mudahnya Kalau kondisi Air asam Ya bisa kita kasih Garam rosok Atau EM4 Atau Daun ketapang Itu Bisa Menetralkan pH Atau istilahnya Menambah pH Menjadi basah Jadi kalau asam Ditambah Kondisi basah Ya harapannya netral Yang kedua Kalau daun ketapang itu Infonya juga Dia ini Kayak Anti jamur Itu ya teman-teman Kemarin saya Sempat juga Ikan patin saya itu Tiba-tiba ya Sama seperti ini Ada yang satu Menggantung di atas Dan ternyata Saya coba Kuras Ternyata di bawahnya Juga ada yang Mati Dan yang lainnya Udah Udah lemes-lemes itu ya Akhirnya saya ganti Kadang saat kita Ganti air Itu ikan Juga masih Kondisi stress ya teman-teman Itu dengan Kondisi air Yang baru Seperti ini Dia mungkin Masih bisa stress Kita bisa kasih M4 Atau Kalau bisa Kita kasih Air yang sudah Diendapkan ya Itu biasanya Ikan akan lebih seneng Dengan air yang Diendapkan terlebih dahulu Daripada yang langsung Ini adalah Air PDM langsung ya Itu kemarin Alhamdulillah Kondisinya Awal Lemes-lemes Terus airnya Besoknya Udah bisa agak seger Dan juga Jadwal Untuk pemberian makan itu Sebisa mungkin Tertib ya Jadi kalau Pagi Sama sore Jangan Tiba-tiba Siang Jam 12 Terus sama Sore Atau Pagi Sama jam 2 Nanti Kalau kondisi Jadwalnya Berubah Nanti kan Juga kadang Jadi Nafs makannya Berkurang Bisa juga Stress juga Itu teman-teman Yang jelas Kalau dalam budidaya ikan Jangan Takut Atau Jangan Menyerah Saat ada ikan yang mati Oke Sedikit informasi itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan tetap semangat Untuk Budidaya ikan Dalam ember Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.